Menggerakkan oleh Pusat Studi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Webinar ini mengangkat topik AIPRO-CD bagi peradaban Tentu topik tersebut akan menempatkan AIPRO-CD sebagai pokok dan tokoh penting yang nanti dibicarakan di forum ini Terlebih dahulu untuk melekatkan spirit ke topik peradaban Untuk mengenang jasa AIPRO-CD yang telah berpulang Mari sejenak kita ruangkan waktu untuk mendoakan AIPRO-CD yang telah berpulang Keharibaan anak wa ta'ala sejak saja berdoa dimulai Hadirin kita tahu bahwa sumbang si AIPRO-CD begitu besar bagi bangsa ini Terutama kesasteraan Sunda dan Indonesia Sejak belasan tahun kita tahu bahkan sampai akhir hayatnya Beliau tanti-antinya terus berkarya Terus menjumpangkan pikirannya, tenaganya untuk bangsa ini Tentu telah banyak karya yang dihasilkan salah satunya ini Ini mungkin semua sudah membaca Topik Jeda, ada Jeda? Sudah membacanya Hidupan Pak Ijazah nanti mungkin juga akan disinggung oleh Narasumber Sehubungan dengan topik yang diangkat mengenai peradaban Tentu akan menarik jika Biasa ya Maksudnya Bila jumlah Bila jumlah Bila jumlah Bila jumlah Bila jumlah Bila jumlah Iya Tuhan Dimenya telah Ya Udang la surgeon Ya Urang la же Nah Subungan dengan topik menyangkut peradaban Tentunya disini akan menjadi sangat menarik jika Makna peradaban itu sendiri nanti akan ditapsir dengan berbagai perspektif Keempat narasumber yang akan dihadirkan pada acara RAPOKO nanti memiliki keterikatan khusus tentunya dengan AIPRO SIDI baik dari sisi akademik, pergaulan budaya, atau bahkan kenangan-kenangan yang terus disimpan melekat di memori para narasumber yang tentunya juga nanti akan dalam sesi persidangan itu tumbuh, hadir melarut dalam perbincangan di antara mereka Baiklah, saya Asep Yusuf Hidayat, nanti selama kurang lebih satu setengah jam ke depan akan memandu jalannya acara Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan webinar pagi ini Acara susunannya telah saya buka, kemudian disusul oleh sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Selanjutnya, acara RAPOKO adalah peparan dari keempat narasumber yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutupan Menginjak acara selanjutnya untuk sambutan, Pak Mangga, Bapak Yuyo Yohana Rizagar, Niwa, PHDMA, untuk menyampaikan sambutan Baik, haturnuhun, Asep, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Namun kurasun Satu kehormatan bagi saya tentu saja untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata dalam acara webinar Yang bertajuk AIPRO SIDI bagi peradaban Yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya Sunda Fakultasi Budaya dan Serta Jajaran Untuk itu, dengan segala hormat, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa keempat narasumber kita pada pagi hari ini Yang pertama, terima kasih tentu kepada Prof. Dr. Ganjar Kurnia DEA Beliau sudah hadir juga di tengah-tengah kita dalam situasi virtual Beliau adalah Kepala Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Pendidikan Jajaran Sekaligus juga sebagai Rektor 4 periode 2007-2015 Kemudian yang saya hormati juga Prof. Dr. Kosuke Mizuno Dari Center for Asian Studies Kyoto University Jepang Terima kasih tadi sudah menyapa dan berbicara dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepang tentu saja Terima kasih, Super Terima kasih Terima kasih Kepala Departemen Sejarah dan Filologi Fakultas Umum Budaya Kepala Departemen Sejarah dan Filologi Fakultas Umum Budaya Dan Narasumber yang keempat, Dr. Teddy Mutadin Beliau adalah Kaprodi, mohon maaf Kapusdi, Pusat Studi Budaya Sunda Fakultas Umum Budaya Tentu saya juga ikut menyapa para hadirin yang sudah hadir bergabung pada pagi hari ini Insya Allah saya kira sampai acara ini tuntas, kita akan menyimak dengan baik acara ini Saya meyakini, saya yakin bahwa keempat penyaji pada webinar ini Akan menyampaikan hal-hal yang menarik untuk kita simak bersama Baik, saya kira saya tidak pada tempatnya juga untuk berbicara tentang siapa AIProsidi Karena segala satunya tentu nanti akan dikupas tuntas oleh para pembicara yang telah saya sebutkan satu persatu tadi Tetapi walaupun demikian, sedikit saja saya ingin sampaikan Bahwa kedekatan AIProsidi, baik itu dengan personal-personal di Fakultas Umum Budaya Maupun secara institusi, tentu tidak bisa dipungkiri Karena beliau juga atau Fakultas Umum Budaya yang suka sejaran Telah memberikan anugerah Dr. Honoris Causa kepada beliau Dan secara personal, tadi juga saya sudah sampaikan kepada Prof. Mizuno Bahwa di tahun 1988 saat saya ditugasi tugas belajar dari Universitas Sejaran Untuk mengambil S2 waktu itu Saya berkebetulan mendapat Prof. Pembimbing di Osaka Gaikoku Godai Gaklu Yang berlokasi di daerah Mino di Osaka Nah, saya awalnya tidak tahu bahwa Almarhum AIProsidi itu memang pada saat itu beliau sebagai guru atau profesor yang mengajar di Universitas tersebut Nah, di situ barangkali pertemuan pertama Saya dengan beliau Dan saya masih ingat Saya soan begitu ke ruangannya Dan seperti biasa Tentu karena beliau adalah guru besar, profesor di Universitas tersebut Ya, redangan yang gede, oke gitu Tapi begitu saya masuk, Alhamdulillah dengan segala keramahannya Saya sempat berbincang-bincang Bahkan ada satu hal yang saya tidak pernah lupa Beliau mengatakan seperti ini Nah, itu beliau mengatakan seperti itu Karena memang dari data sampai sekarang pun barangkali Jadi, mahasiswa asing dari Tiongkok itu memang selalu menempati posisi pertama dari sisi kuantitas di Jepang Nah, jadi itu barangkali sedikit saja saya secara personal bagaimana dapat berinteraksi, dapat berkomunikasi selama kurang lebih tiga tahun Jadi, selama saya ada di Osaka Dan beliau adalah sebagai dosen tamu atau profesor tamu di Osaka Gaidai University Itu barangkali yang saya sampaikan Dan terakhir pada 29 Juli 2020 Kita semua merasa sangat kehilangan Karena beliau telah berpulang menghadap yang maha kuasa Tentu, ayah prosidi tidak akan kembali Tetapi, nama harumnya akan tetap dan terus merbak untuk selamanya Untuk itu, tadi juga saya kira Pak Asep sudah memimpin doa Tetapi, tidak ada salahnya Mari kita juga berdoa Semoga almarhum ditempatkan di surga Dan ditempatkan di sisi Allah SWT Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin Terakhir, saya sampaikan penggunaan dan apresiasi Tentu untuk Pusat Studi Budaya Sunda Dan semua pihak yang telah mendukung Sehingga acara webinar pada hari ini dapat terselenggara Insya Allah saya kira sampai nanti kita selesai Akan berjalan dengan lancar Demikian yang bisa saya sampaikan Hatunuhun Oge Kang O Kang Asep Budaya Sebagai moderator Wabilahi Taufiq Faridaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hatunuhun Pak Adekan Nurtos Mabarin Terima kasih Panitia Pak Kan Oksi Panyelang Sebelum acara masuk ke sesi popok Pilih Ayanu Bade Ngajian PR Kida Mela Mangga di aturanan Kamu Panyelang Satu acan lebet karena sesi pemaparan materi Daya cekat Hadirin sekalian Tiba di acara popok kita Pemaparan dari 4 narasumber Selamat datang ke 4 narasumber Disini ada Prof Ganjat Kemudian ada Prof Mizuno Kemudian juga ada Dr. Perundang Ahmad Arsa Dan yang terakhir ada Dr. Teddy Muktadid Selamat datang Sebelum acara dimulai Ijinkan saya untuk sekilat saja Membacakan CP para narasumber Disini ada Prof Dr. Ganjar Bunia D.I.E Beliau adalah sebagai Kepala Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Unpad Kemudian beliau juga sekarang sedang menjabat Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat Dan pernah menjabat sebagai Rektor selama dua periode pada tahun 2007 sampai dengan 2015 Yang kedua Prof Dr. Kosuke Mizuno Beliau sebagai pengurus Pusat Studi Asia Tenggara Universitas Kyoto Jepang Beliau juga berminat pada masalah-masalah ekonomi agrikultura Pernah terlibat dalam beberapa studi pembangunan dan lingkungan di ITB Kemudian juga melakukan riset di beberapa tempat Termasuk di majalah ya Sebagai sentra industri Dan pernah juga menerbitkan buku tentang Direktori Serikat Pekerjaan atau Serikat Buruh Indonesia Dan masih banyak karya lainnya Selanjutnya yang ketiga adalah Dr. Undang Ahmad Darsha Beliau sebagai Kepala Departemen Sejarah dan Filologi Fakultas Ilmu Budaya Unpad Beliau juga adalah seorang filolog yang namanya sudah sangat terkenal Kemudian juga mitra kerja saya Beliau adalah dosen sasra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Unpad Dan yang terakhir Dr. Teddy Mutadin M. Hum Beliau sebagai Kepala Pusat Studi Budaya Sunda FIB Unpad Kemudian beliau juga adalah seorang kritikus sastrawan dan budayawan Dan juga sama sebagai mitra kerja saya Sebagai dosen sasra Sunda FIB Unpad Hadirin keempat narasumber di forum ini tentu sangat tepat Mengingat kekuatan mereka dalam membaca Membaca ayib prosidi tidak hanya mengandalkan kenangan Atau hanya sekedar melangkin panin Tapi saya yakin dibalik itu semua Ayib bisa dilihat dari banyak perspektif Yang bersangkut paut tentunya dengan konteks peradaban Berdasarkan latar belakang dari keilmuan masing-masing Di sini kurang lebih ayib bagi prop ganjar Nanti mungkin akan dihubungkan ke Bagaimana kapasitas ayib dalam konteks Sunda Indonesia bahkan dunia Kemudian juga di sini ada prop kosuke Akan melihat bagaimana ayib dari perspektif studi Asia Tenggara Kemudian Dr. Undang Ahmad Dasa juga akan dimungkinkan Sangat dimungkinkan menghubungkan bagaimana kiprah ayib juga Melakukan perhatian terhadap dunia pernaskahan dan peradaban Dan yang terakhir adalah kritik Dr. Terry Muhtadin Terhadap konsepsi kesasteraan ayib prosidi Kurang lebih itu gambaran singkatnya Dan paparan akan kita simak sesaat lagi Namun sebelum itu Aturan main yang disepakati bersama Di sini kurang lebih berurusan dengan durasi dan urutan pemaparan Durasi untuk masing-masing penyaji kurang lebih 20 menit Kemudian urutannya dimulai dari prop ganjar Diikuti oleh prop Mizuno Selanjutnya adalah Dr. Undang dan diakhiri oleh Dr. Teddy Nanti sisa waktu ke depannya akan digunakan untuk tanya jawab Untuk hadirin semua barangkali ada yang selama proses pemaparan Dan mengaktifkan, mohon untuk tidak mengaktifkan audionya Agar kita berkonsentrasi penuh terhadap pemaparan Kemudian juga untuk para narasumber Mohon diperhatikan waktunya selama 20 menit Untuk tahap pertama Jadi disini pemaparan pertama dipersilahkan kepada Prof. Prof. Dr. Ganjar Kunia Mengatakan diaturanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk ikut Mengaguar mengenaan Kang Ayyip Rosidi Tahun 2003 Tahun 2003 kalau tidak salah Pada saat itu Kang Ayyip pulang dari Jepang ke Indonesia Kami di pusat, waktu itu saya sebagai kepala pusat dinamika pembangunan Universitas Pajajaran Menyelenggarakan acara khusus Dan kita berdiskusi juga dengan Tentang kiprah Kang Ayyip Rosidi Ada beberapa catatan Mungkin Kang Opik bisa di slide share Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan Turut berluka cita Keluarga, vitamina, kak CTT Mudah-mudahan hadir pada kesempatan ini Dimainkan ini ya Hadir Kang Kami hadir Ya CTT Miring berduka cita tersempat kamar Sami-sami Mungkin ya pun ternyata gue Bapak bila ayah kelepatan Lanjut Kang Opik Saya melihat bahwa Ayyip Rosidi ini adalah manusia di tiga ruang budaya Jadi setelah melihat kiprahnya selama ini Saya melihat bahwa Kang Ayyip ini adalah manusia yang berada di tiga ruang budaya Yang pertama adalah tentu dia sebagai manusia Sunda Lahir di Jatiwangi, kita tahu 31 Januari tahun 1938 Melalui karya tulis, buku-buku Baik itu sastra, kritik, memoir, atau biografi Seperti Hidup Tanpa Ijasa, Catatan Harian, Surat Menyurat, dan sebagainya Jadi sebagai manusia Sunda banyak hasil karya yang sudah dibuat Nah oleh karena itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang peradaban Maka hal-hal karya-karya Kang Ayyip inilah yang sebetulnya memberikan kontribusi kepada peradaban Misalnya saja untuk memoir atau catatan harian Ini juga ternyata berkaitan dengan sejarah Jadi kalau kita ingin mempelajari tentang sejarah kontemporer Salah satunya adalah kita bisa melihat dari catatan-catatan Yang dibuat oleh Kang Ayyip Prosidi sebetulnya Saya seringkali melihat misalnya kita agak pariumin obor Dengan peristiwa kejadian pemuda Sunda di Jakarta Pada saat itu Nah ternyata Kang Ayyip menulis di Kuri Puaras atau di mana Itu mengenai pada saat itu bagaimana adeng, ajam, dan sebagainya Melakukan gerakan yang menentang pada saat itu berkaitan dengan ketidaksetujuan dengan beberapa kebijakan pemerintah Nah jadi kalau kita melihat misalnya juga di catatan harian Kemudian di memoir, di autobiografi Ini juga sebetulnya pada hakikatnya adalah catatan sejarah kontemporer Kalau urusan sastra, saya kira kita paham ada Kang Ayyip menulis apa Menulis karya-karya sastra, baik itu prosa ataupun puisi Kemudian juga membuat kritik, kritik sastra dan sebagainya Nah kemudian beliau juga adalah sebagai seorang peneliti Jadi berdasarkan buku-buku yang beliau baca Kemudian juga sebetulnya dilakukan berbagai pengkajian Dan pengkajian-pengkajian itu kemudian dijadikan sebagai tulisannya Nah tetapi sebetulnya ada yang lebih khas misalnya Pengkajian mengenai pantun, itu dilaksanakan oleh Kang Ayyip Kemudian juga ketika mengumpulkan buku-buku Haji Hasan Mustafa Kemudian dibuat resumenya, dibuat rangkumannya Termasuk juga beliau akan mendirikan pusat studi Sunda Dengan berbagai kegiatan yang mendorong teman-teman melakukan penelitian Nah kemudian sebagai manusia Sunda juga beliau melakukan dokumentasi Nah itu pengumpulan berbagai data Pengumpulan berbagai data Terutama adalah baik tulisan, manuskrip dan juga beberapa rekaman Sekira ini yang kita lihat Nah kemudian membuat perpustakaan Perpustakaan, semua orang tahu bahwa Kang Ayyip membuat perpustakaan Perpustakaan Ayyip Prosidi Dan sebagai catatan bahwa ini uangnya juga adalah sebagian besar Adalah uang dari beliau Dia jarang ya orang Sunda gitu ya Dengan prahnya, kemudian dengan uangnya Membuat penerbitan Ada Pustaka Jaya, kemudian ada Sekarang ada tiblat buku utama Saya kira juga berkaitan dengan yang di Kemudian membuat Kongres Internasional Budaya Sunda Dan juga Kongres Budaya Daerah Kongres Internasional Budaya Sunda itu kan 1991 Tahun 2001-2011 dilaksanakan 2001-2011 mudah-mudahan 2021 Ini ada yang menyelenggarakan juga Nah nanti siapa ini apakah nanti Fakultas Ilmu Budaya Menyelenggarakan dan sebagainya Kemudian memberikan hadiah sasra rancage Nah ini hadiah sasra rancage Ini juga sebetulnya kalau kita lihat Dari aspek peradaban Tentu memberikan kesempatan kepada semua anggota Terutama adalah komunitas Yang berkiprah, yang berkhidmat Di dalam bidang sasra Untuk mendapatkan hadiah Hadiah sasra rancage dari Kang Ayip Ini adalah sebagai penghargaan yang besar Saya kira Dan kita paham bahwa Hadiah sasra ini ternyata sekarang Bukan hanya untuk Sunda saja Tetapi untuk Jawa, Bali, Lampung Kemudian Batak Dan sebagainya Jadi yang pertama beliau adalah Sebagai manusia Sunda Kemudian yang kedua Sebagai manusia Indonesia Sebagai manusia Indonesia Malah kelihatannya Lebih mendahului dari kiprahnya Di dalam dunia sasra Indonesia Dibandingkan dengan sasra Sunda Pernah mendapatkan hadiah sasra nasional Pada usia 16 tahun Kemudian juga pernah jadi Redaktur di Balai Pustaka Ketua Dewan Kesenian Jakarta Ketua IKPI Staf Ahli Menteri PDK Dan sebagainya Dan beliau mendapatkan berbagai penghargaan Atas kiprahnya ini Jadi beliau ini adalah manusia Indonesia Saya ingin memberikan Memberikan catatan khusus Bahwa selama ini Seringkali Sepertinya juga Ada orang-orang Yang merasa takut Kalau dia berkiprah Di dalam Di dalam Di budayanya Misalnya orang Sunda Berkiprah Di kebudayaan Sunda Masih keneh Ada rasa Provinsialis Sukuisme Dan sebagainya Kan kita lihat Bahwa Kang Ayyip ini Dia sebagai manusia Sunda Tapi dia juga sebagai manusia Indonesia Jadi tidak ada unsur Etnosentris Tetapi sebetulnya Bisa menempatkan Bisa menempatkan diri Jadi sebagai manusia Indonesia Dan juga sebagai manusia Sunda Nah sekarang Sekarang misalnya Di kita ini Kuntun ini ya Ketika kita berbicara Sunda Orang Sundana sendiri Banyak yang sepertinya Merasa kagok Merasa takut Padahal Kang Ayyip sudah sejak lama Dan dia menunjukkan Bahwa antara Sunda Dan Indonesia ini kan Merupakan suatu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Jadi Nah ini catatan gitu Sekarang mau diganti nama Misalnya Ketika ada gagasan Mengganti nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda Nah yang paling banyak Tidak setuju juga Orang Sunda juga Dan kadang-kadang lucu juga Jadi lucunya ini Kadang-kadang dia menutup diri Karena dia sendiri Tidak setuju Kemudian mengatakan Orang lain yang tidak setuju Contohnya Kalau nanti diganti nama Sunda Ada beberapa Dari teman-teman Misalnya dari Cirebon Atau dari mana-mana Nanti ayah-ayah akan Memisahkan diri Nah itu maka Pilihan mereka Tapi yang paling penting Sebelum sampai ke sana Adalah pilihan dianya sendiri Apakah dia mau Atau tidak Jangan-jangan Karena dia tidak mau Kemudian menyalahkan Orang lain Ini yang harus kita Menjadi perhatian juga Kita melihat bahwa Kang Ayyip Sebagai pribadi Sunda Dia tidak kehilangan Kesundaannya Dan dia bukan Tipe orang Sunda Yang hapa budaya Yang hampa budaya Tapi adalah orang Sunda Yang mempunyai tanggung jawab Kepada kesundaannya Dan sekaligus dia Mempunyai tanggung jawab Terhadap keindonesiaannya Berkontribusi terhadap Keindonesiaannya Nah ini adalah Peradaban juga Sebetulnya yang kalau kita lihat Kemudian yang ketiga Beliau adalah manusia internasional Jadi mengajar di Jepang Pernah Kemudian mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah Jepang Kemudian Mengikuti berbagai Pertemuan internasional Dan buku-bukunya Diterjemahkan dalam Bahasa Inggris Perancis Hindi Belanda Cina Rusia Dan sebagainya Yang terakhir Yang saya lihat Kalau tidak salah Diterjemahkan ke dalam Bahasa Jerman Anak tanah air Buku-buku Buku itu yang terakhir Jadi Jadi manusia Sunda Manusia Indonesia Dan manusia internasional Ketika buku-bukunya Diterjemahkan Kedalam berbagai bahasa Paling tidak juga Selain memperkenalkan Sunda dan Indonesia Ini adalah Memberikan kontribusi Terhadap peradaban Yang kemarin Saya pernah ketemu Minggu-minggu kemarin Dengan seorang Anak muda Yang mengatakan Ada orang Polandia Datang ke Datang ke Bandung Khusus ingin Mencari Ingin mencari Pengetahuan Tentang Siliwangi Dan katanya Ibu dari orang Polandia itu Ketika anak ini Masih kecil Kalau malam itu Kalau ngadongeng Itu katanya Tentang Prabu Siliwangi Begitu Tentang Siliwangi Sehingga dia jauh-jauh Dari Polandia Untuk mencari Tapak Lacak dari Siliwangi ini Artinya sebetulnya Kalau buku-buku kita Ini juga Saya pernah menyampaikan Juga kepada teman-teman FIB Bagaimana caranya Bahwa buku-buku Yang kita miliki Termasuk Kang Ayy Sudah memulai Kita bisa terjemahkan Kedalam Kedalam Bahasa yang Kedalam bahasa yang lain Sehingga kita juga Dengan cara-cara yang seperti itu Kita bisa memberikan Kontribusi Terhadap Peradaban Dunia Jadi Kita bisa melihat Kalau kita melihat Yang lain Ada Trang-trang Kolentrang Kemudian Huripwaras Papak Meri Itu kan Berbagai memoir Dan yang paling hebat Menurut saya adalah Ini memang Terarsipkan Dengan baik Jadi Terarsipkan Menulis setiap hari Mungkin tiada hari Yang tidak menulis Kemudian terarsipkan Dan ini jarang-jarang Orang yang melakukan Saya sendiri Tidak punya Tidak punya Catatan-catatan Tulisan Yang saya miliki Jadi Tapi kalau Kang Ayyip Semuanya Semuanya Ter Terarsipkan Oleh dirinya sendiri Jadi Kang Ayyip Sebagai manusia Tiga ruang budaya Yang menurut saya Tidak dipisahkan Satu dengan yang lain Bahkan Saling isi Mengisi Nah jadi Lamanya Kang Ayyip Di Jepang itu juga Ini kan Keliatannya juga Memberikan Pengaruh yang signifikan Terhadap Perilaku Karakter yang sudah dimiliki Jadi Kang Ayyip Adalah orang yang Misalnya Tempat waktu Kemudian Pekerja keras Dan sebagainya Ini juga adalah Merupakan Kiri-kiri Dari orang Jepang Kang Izuno Tiasa Ngebahas Ngenan Jadi di dalam bahasa Sunda Ada istilah Pindah Cahi Pindah Tampian Jadi Kapan dia menjadi manusia Sunda Kapan menjadi manusia Indonesia Dan kapan menjadi manusia internasional Tapi Ketiganya itu Sublim sebetulnya Di dalam Diri Kang Ayyip Yang tidak bisa dipisahkan Satu dengan yang lain Laskan pik Yuk lanjut Nah teman-teman sekalian Sekarang ini ada Ada gagasan Saya tidak tahu ini Tapi semuanya mengatakan bahwa Sekarang ini katanya Manusia di abad ke-21 itu Harus mempunyai empat skill Communication Colaboration Critical Thinking Dan Saya melihat Bahwa Sebetulnya empat ini saja Tidak cukup Masih banyak yang lain Yang harus Yang harus dimiliki Dan Yang empat ini Sebetulnya Sudah dimiliki oleh Kang Ayyip Communication Jadi kemampuan Termasuk juga Adalah mengkomunikasikan Gagasan-gagasannya Baik dalam bentuk tulisan Maupun dalam bentuk Maupun dalam bentuk tulisan Jadi Karya-karyanya itu Dikomunikasikannya dengan baik Baik dengan tulisan Maupun tulisan Atau melalui Sebetulnya melalui Interaksi Personal Kemudian Collaboration Kita paham bahwa Kang Ayyip ini Adalah pribadi yang Mempunyai teman Sangat banyak Jadi Temannya sangat-sangat-sangat Banyak Ada tokoh-tokoh lama Kasman Singo Dimenjo Kemudian Nasir Kemudian generasi berikutnya Ada Gus Dur Ada Ali Sadikin Kemudian Banyak-banyak lagi Kemarin yang menulis juga Dimana di Kompas itu adalah Safi Ima Arif Dan sebagainya Nah ini kerjasama Kedekatan dengan yang lain Dengan Rosihan Anwar Misalnya Nah ini satu dengan yang lain Saya kira Ini adalah ciri Jadi bagaimana Sekarang ini kan kita Keharusannya adalah Untuk membangun Membangun jaringan Nah kemudian yang ketiga Itu critical thinking Berpikir yang selalu kritis Ini Kenapa berpikir selalu kritis Ini tergantung juga Karena beliau memang Sehari-hari-hari-nya Adalah membaca Dengan membaca ini Kita bisa memilah Mana persoalan Mana yang nyata Mana yang seharusnya Nah dari sanalah Kemudian Menghasilkan Pikiran-pikiran Pikiran-pikiran kritis Jadi pikiran kritis Yang didasarkan Kepada Hal-hal yang Seharusnya Kemudian Yang keempat Itu adalah Creativity Itu kreatif Artinya Kreatif Dalam berbagai hal Termasuk tadi Menulis Dan Dan sebagainya Nah ini kan Hanya empat saja Katanya 21st century Sentry skills Kalau menurut saya Masih banyak Dan itu Semuanya ada Di Kang Ayyip Curiosity Keingin tahuan Courage Semangat Nah ini mungkin Juga ini pengaruh Dari cara kerja Jadi cara kerja Orang-orang Jepang Ini saya mencari Yang saya Saya saja Mungkin di luar ini Juga masih banyak Yang mulai Kuru pertamanya Saya gitu Kemudian Komitmen Ini kalau sudah Punya komitmen Akan dia Kang Ayyip Akan melaksanakan Secara terus Nah kemudian Konsistensi Dan continuity Ini hari-harinya Itu konsisten Continue Jadi mulai Dari sejak ini Sampai menjelang wafatnya Konsisten Dan continue Secara terus-menerus Untuk menghasilkan karya Saya dengar Dari dadan Waktu itu Yang sebetulnya Pada bulan Bulan Beberapa bulan Atau satu bulan Sebelum meninggal Kang Ayyip Masih mengumpulkan Ingin mengumpulkan Bahan-bahan Tahun 50-an Karena katanya Ingin membuat Apa Ingin membuat Roman Jadi mungkin itu Jadi Kalau kita lihat Apa Hari-harinya Mungkin nanti Cetiti itu Bisa bercerita Bahwa tiada hari Mungkin tanpa menulis Yang dilakukan oleh Kang Ayyip Selain Kalau kata HW Katanya olahraga Setiap hari Dan seterusnya Kemudian Confidence Dengan Dengan Pengetahuan Yang dia miliki Percaya diri Percaya diri Untuk bergaul Dengan orang lain Dan termasuk Percaya diri ini Karena yakin Bahwa apa Yang disampaikan Itu adalah Sesuatu Yang di dalam Pandangannya Itu adalah benar Termasuk Di dalam Pandangannya Itu adalah Dalam Keyakinannya Kang Ayyip Benar Nah ini ada Saya yang lain Kompromi Sepatian non Di depannya Saya sengaja Karena tidak bisa Di depan Jadi non kompromi Sebetulnya Kang Ayyip Ini juga adalah Sikap yang jarang Dimiliki Jadi Kalau menurut saya Kang Ayyip ini Termasuk yang hitam putih Jadi Kalau iya Kalau tidak Tidak Terutama Tidak memberikan Tempat Bagi ketidakjujuran Misalnya Nah ini Saya tidak tahu Ini adalah Sejak awal Begitu Atau juga Saya pernah menulis Bahwa Kang Ayyip Ketika mudanya Juga berkumpul Dengan teman-teman Di Pelajar Islam Indonesia Di Gang Asmi Karena katanya Dipertemukan dengan Nang Saifuddin Ansari Pada saat itu Sama-sama Sedang mencari buku Kemudian ngobrol Kemudian bergabung Sering kumpul Di Gang Asmi Di teman-teman PII Nah Apakah Dipengaruhi Juga oleh Cara teman-teman Di sana Yang memang Juga hitam putih Yang seringkali hitam putih Dan Prinsipalis Termasuk kan Ujung-ujungnya Juga Bebesanan Dengan Kang Yosef Nah kemudian Capability Saya kira Capable dalam berbagai hal Dan beliau adalah Competence Jadi Produk-produk Produk-produk Dari beberapa Fai ini Kemudian tadi Menghasilkan Karya-karyanya Yang kemudian Berkontribusi Terhadap Peradaban Mengat Sang Opik Ditrustkan Nah Ini sebetulnya Saya mencitir dari bukunya Tidak Perlu Ijazah Ada Statement Kang Ayyip Kuotanya Aku akan dapat Meningkatkan Pengetahuan Dan kemampuanku Dalam bidang sastra Dan penulisan Dengan banyak membaca Sebetulnya Bukan khasnya Dan penulisan Dengan banyak membaca Jadi penulisan ini Dalam arti yang sangat luas Karena kalau kita lihat juga Kang Ayyip kan menulis juga Mengenai budaya Dan korupsi Misalnya Kemudian juga Kalau untuk sastra Dan bahasa Menulis juga Bu Haji Apa Apa Naik Ada Aduh saya lupa judulnya Bas Bus Juga ada tulisannya Mengenai itu Dan membaca itu Tidak usah di sekolah Kita tahu bahwa Kang Ayyip Tulus SMA saja Tidak punya Tidak punya ijazah Dan kalau kita berbicara Tentang prinsip Ternyata memang Sebetulnya Juga sejak awal Dia sudah mempunyai prinsip Satu minggu Mulu catatan Satu minggu sebelum ujian Sekolah dilaksanakan Ujian nasional dilaksanakan Kang Ayyip Bahkan tidak ikut ujian Dengan alasan Bahwa pada saat itu Sebetulnya Sampai sekarang Sudah juga terjadi Hal-hal yang tidak pas Di dalam dunia ujian Mungkin termasuk Sogok-menyogok Dan sebagainya Sehingga beliau mengatakan Sudah saya tidak usah Ikut ujian saja Karena untuk apa Ijazah itu bisa dibeli Dan sebagainya Dan untuk itu Untuk bisa belajar Dia Dan membaca Itu tidak usah sekolah Dan bahkan Dalam beberapa hal Yang ekstrimnya juga Dia mengatakan Bahwa ternyata Pengetahuan tentang sastra Dan bahasa Pada saat itu Karena dengan membaca Dia bisa Melebihi daripada Guru-gurunya Guru bahasa Indonesia Yang ada di kelasnya Buku-buku dapat dibeli Atau dipinjam Di perpustakaan Dalam membaca Aku punya Aku dapat melampaui Kebanyakan orang Yang punya Ijazah lebar Jadi ini membaca Sekarang juga Sebetulnya bisa dilihat Juga dalam konteks sekarang Dengan Google Dengan segala macam Mungkin ini Apa Dengan belajar Jarak jauh Sebetulnya Prinsip-prinsip dasar Ini sudah dilaktenakan Oleh Kang Ayyip Tapi sebetulnya Yang harus kita diskusikan Berikutnya adalah Ternyata Kalau Kang Ayyip Dengan membaca itu Kemudian dia internalize Dan dibuktikan Di dalam kehidupan Sehari-hari Jadi ini juga berkaitan Bahwa dengan membaca itu Berkaitan dengan karakter Nah kemudian Dengan kian luatnya Bacaanku Maka tulisanku Akan lebih berbobot Kalau tulisanku berbobot Meniscaya orang-orang Akan menghargaiku Sebagai pengarang Akhirnya yang penting Dalam hidup Adalah prestasi Yang diakui oleh masyarakat Jadi Yang diakui oleh Masyarakat itu Sebetulnya bukan Panjangnya gelar Punyanya ijazah Tetapi sebetulnya Apa yang Dia lakukan Di dalam Sekegiatan sehari-hari Dan itu kita lihat Kang Ayyip Ketika beliau wafat Perhatian masyarakat Sangat tuas Di berbagai media Dan sebagainya Mangga Pak Ngopi Kemudian yang Yang kemudian Beliau sampaikan juga Berapa banyak orang Yang mempunyai Ijazah tinggi Dan memuduki Jabat penting Dalam masyarakat Tetapi tidak pernah Memperlihatkan Prestasi pribadi Kemudian mereka Akan lenyap Dari ingatan masyarakat Kalau mereka sudah Pensiun Atau setelah meninggal Jadi Ya mungkin Nanti kalau setelah meninggal Itu banyak yang anonim Begitu Kalau tidak meninggalkan Jejak Aku ingin tetap Dikenang orang Walaupun aku sudah Meninggalkan dunia Yang panah ini Salah satu yang kita Lakukan sekarang ini Adalah Karena Kang Ayyip Meninggalkan peradaban Sebetulnya Memberikan kontribusi Terhadap peradaban Sehingga Sudah beberapa Webinar Yang dilakukan Khusus untuk Mengenang Kang Ayyip Dan hal itu Hanya dapat dicapai Dengan bekerja keras Dengan mencipta Karya yang bagus Orang akan tetap Mengingat namaku Kalau karya-karya Yang kutulis Bermutu Jadi Walaupun Sudah meninggal Karena ada ratusan karya Dan kalau kita lihat Karyanya Tadi juga Seperti yang simpul Tetapi karena kontinu Surat-menyurat Kemudian dibukukan Catatan harian Kemudian dibukukan Kemudian saya juga Ada juga Buku-buku yang Sangat ringan Misalnya untuk Anak-anak Cijalumpang Atau Bagalbuntung Itu Itu buku-buku yang Yang ringan Kang Ayyip Beliau membuat Hal-hal yang semacam Mengat terakhir Kesimpulan Jadi kesimpulannya Sebagai catatan akhir Kang Ayyip Prosidi telah berkontribusi Dalam peradaban Melalui karya Dan kiprahnya Apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Menyelamatkan karya-karyanya Jadi Karya-karyanya ini Baik karyanya Yang berbentuk tulisan Beliau pribadi Atau sebetulnya Mungkin di Kang Ayyip Juga banyak Ribuan buku Sebagian Sudah ada di Museum Ayyip Prosidi Atau sebagian lagi mungkin Ada di pabelan Nah ini harus kita selamatkan Harus kita selamatkan Jadi Kalau kita Menghormati Kang Ayyip Bukan dengan hanya sekedar Upacara semacam ini Begitu Tetapi yang paling penting adalah Bagaimana kita menyelamatkan Karya-karyanya Kita kumpulkan kembali Kita dokumentasikan Dan Salah satunya adalah Digitalisasi Karena kita paham Bahwa beberapa bukunya Akan rusak Maka Sebetulnya Kita lakukan Digitalisasi dari hasil Hasil karyanya Kami sudah memulai Sebetulnya ya Dengan mendigitalkan Ini juga terkait juga Dengan Kang Ayyip Dengan Rancage Dengan Pusat Studi Sunda Jadi sekarang Ya kita bagi-bagi tugas saja Jadi bukan Bukan klaim ya Pusat digitalisasi Bahwa ini adalah pekerjaan Kita saya kira Kedepan ini harus Clear Siapa mengerjakan apa Mungkin untuk hal-hal Yang berkaitan dengan Media cetak Dan kesenian Itu mungkin diunpad Tapi kalau yang berkaitan Dengan Naskah Lontar Yang melakukan pengumpulan Digitalisasi Di Fakultas Ilmu Budaya Tapi yang paling penting Ada link Ada yang mengerjakan Dan ada yang linknya Kemudian Yang paling penting juga Harus melanjutkan Yang sudah dilakukannya Apa yang sudah dilakukannya Termasuk Hadiah Sasra Rancage Ini tidak Ini harus kita Upayakan secara Terus menerus Kita kemudian Kita merawat Apa Merawat Perpustakaan Ayyip Roshidi Begitu Dengan berbagai Aktifitasnya Menghidupkan Menghidup Kembangkannya Pusat Studi Sunda Melakukan Penerbitan Berbagai Buku Dan sebagainya Dan juga Termasuk juga Adalah mewujudkan Cita-citanya Mungkin masih banyak Cita-cita Kang Ayyip Yang mungkin nanti Cetiti bisa juga Mengumpulkan Apa saja sih Tapi yang saya ingat Begitu Yang saya ingat Ini pekerjaan rumah juga Untuk teman-teman FIB Ketika tanggal 31 Januari Yang lalu Ketika penyerahan Sasra Rancage Di Jatiwangi Kang Ayyip Mengatakan Ya soal Wangsakerta Jadi Terlepas bahwa Nanti kita bisa Membuktikan Kita tahu kan Diskursus Wangsakerta Seperti apa Ketika Pak Bukhori Masih ada Hasan Arif Ambari Masih ada Edi Eka Jati Masih ada Kemudian Keliatannya terputus Oleh karena itu Ini adalah Salah satu Cita-cita Kang Ayyip Yang mungkin Bisa jadikan Sebagai amanah Jadi Saya kira Seperti itu Jadi Ayyip Rosidi Bagi peradaban Ini sangat besar Terutama adalah Peradaban Maharakat Sunda Maharakat Kila Barat Dan kalau kita lihat Misalnya dari bukunya Sebetulnya kita bisa Belajar juga Jadi kalau tadi Catatan-catatan sejarah Tapi mungkin kita juga Bisa belajar Bagaimana Ayyip Rosidi Memulai Mencintai buku Karena kebetulan Di rumah kakeknya Ada berbanyak buku Kemudian bagaimana Ayyip Rosidi Mencintai dunia kesenian Karena memang Beliau juga Ketika kecil Paling resep Nonton Dalang abyor Misalnya itu Dalang wayang kulit Di Ciremon Saya kira itu Yang ingin Saya sampaikan Mudah-mudahan Sesuai dengan harapan Dan Kita doakan Bersama Allahumma gfirlahu Warhamfu Wa'afihi Wa'afu'an Wassalamualaikum Wa'atullahi Barokatuh Terima kasih Tentang Kang Ganjar Bahwa Ayyip Sempat Tidak mengenal Katanya Prop Ganjar Hanya mengenal Lewat tulisannya Yang kadang Mungkin Nyinyir Terhadap Ayyip Tapi itu Pada akhirnya Bisa melarut Ketika Ayyip Rosidi Bisa hadir Itu Itu Kekupi Ayyip Ayyip Kekupi Pak Asep Sok gangguan Di Pak Asep Masa Angguan Di Pak Asep Sering Ini Saya kenapa Mudah-mudahan Nah Lalu gitu Apini Nari Suai Oh Langsung Atau Ayyip Mohon adian diaturanan nizuno segala kemandang perkawispa ayat positif mengapa pada di rumah ikut sunda total oke hati lalu assalamualaikum salam sudhat kita semua hati lalu pisang jadi saya ingin mencaseya karena acaranya IBROSDI bagi peradaban di EGK ke-4 wakil-wakil budaya itu tidak kesempatan itu apabila berada di peradaban di IBROSDI dan juga berada di peradaban di IBROSDI terus dengan kesempatan itu apabila berada di peradaban di IBROSDI berada di peradaban di IBROSDI berada di pasar minggu atau di Jepang di Bantos terus keluarga IBROSDI di Bantos ke IBROSDI dan berada di IBROSDI berada di IBROSDI berada di IBROSDI berada di IBROSDI berada di Jepang berada di IBROSDI berada di IBROSDI berada di IBROSDI di Jepang Di April tahun 2018 ke Maret 2003 berarti 22 tahun gitu Memang 22 tahun luar biasa lamina gitu Kemarin kami di Jepang Terus kami berjalan di Osaka Gaidai Universitas Bahasa Asing di Osaka Akhirnya gabung ke Universitas Osaka gitu Terus Kioto Sankeyo Daigaku Universitas Kioto Oge Tendi Daigaku Universitas Tendi gitu Ngakuram bahasa Indonesia Budaya Sastra Indonesia Budaya Indonesia Oge ngakuram bahasa Sunda suwaktu waktos gitu Antawis mulitnya kan ayprosdi Oge Ayah Pak Mihiro Moriyama Anjirnya diajar bahasa Sunda langsung di kan ayprosdi gitu Nah, jadi suri pisang menit-menitnya Dorosan Universitas Osaka Gaidai gitu Itu dorosan namah biasa Damar di perusahaan Jepang Jadi aktif di Jakarta, Bandung, di Manawai gitu Dan di perusahaan Jepang Jadi mengambangkan sumber daya Manawai Jepang gitu Khususnya di bidang kursus sama-sama Indonesia gitu Tapi saya memang Kang Aipma tokoh budaya Sunda Tokoh sastra Sunda oge Jadi kita ma Ayah Pak Ibros di Osaka Kita merupung garo pisang Atau nanti meransang gitu Sudi Sunda di antawis masyarakat Jepang gitu Jadi Memang Pak Mihiro Moriyama Aina Profesor Universitas Nanjang Oge Pak Huri Hata Pak Huri Hata ma Aina Profesor di Tokio Gaidai Ibrosa Sin Tokio Juru Sambasa Indonesia gitu Pak Mihiro Moriyama Pak Furi Hata ma oge Aferina Basa Sunda gitu Nah, saya Pak Moriyama sama Pak Furi Hata wae Gitu Ibu Kawaguchi Kawaguchi san Ayina Ngagurandi Ibrosa Iwate Gitu Atanapi Komari san Sasaki Komari san Studi na Pusik Sunda Atanapi Fukuoka san Gitu Fukuoka san Shota Fukuoka san Studi na Pop Sunda Saporitos na Sontana Gitu Aina Profesor na Nasional 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 Institute of Estinology Gitu Di Osaka Oge Matokasan Fukuoka Matokasan Profesor Universitas Osaka Gitu Aina Mahuri Topen Sunda Gitu Dan Dina tahun Darapan Peruang Sarapan Peruang Awal Akhir Darapan Peruang Awal Sarapan Peruang Di Jupam Karuarsur Pisang Peneliti-penelitina Budaya Sunda Teh memang Sangat dipengaruhi ku Ayana Pak Aibrosdi Gitu Memang Orang Muridnya Studi Sunda Heseh diakui ku Pak Aibrosdi Sepadu Studi Sunda Ketengah Akhir Sunda Ah Masa Orang Tiasa Sebat Akhir Sunda Pak Aibrosdi Orang Isin Gitu Gitu Tapi Kemahau Gek Ayana Kang Aibrosdi Mendorong Orang Badi diakui ku Kang Aibrosdi Eta Sana Heseh Gitu Gitu Nah Terus Pertama Pendidikan Kedua Nak Ngumbangkan Sastra Indonesia Di Jepang Nah Kang Aibrosdi Ngumbangkan Sastra Indonesia Di Jepang Gitu Ku Margi Kang Aibrosdi Memang Tahun 18 18 Hiji K 2003 Maret Rami Pisan 20 Tahun 22 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun Sepertinya Pas Waktu Puncak Ekonomi Jepang Ekonomi Jepang Memang Berkembang Pisang Gitu Puncak Tahun 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Waktu 10 Anak Nah Lahir GDP Jepang Jepang GDP Pansu Di dunia Gitu Ini Nama Tos Merorot Pisang Tapi Pak Ekonomi Jepang Saik Gitu Nah Terus Memang 7 Tujuh Opat Ayah Marari Gitu Memang Ayah Anti Jepang Gitu Jadi Orang Masyarakat Jepang Mikir Hubungan Jepang Sama Indonesia Hubungan Jepang Sama Asia Tenggara Tenggara Ekonomi Y Ura Pernama Modal Y Masyarakat Jepang Sudah Ngartos Masyarakat Indonesia Dari Masyarakat Asia Tenggara Gitu Jadi Sepertos Toyota Foundation Japan Foundation Mendorong Gitu Komunikasi Gitu Ata Nabi Pelajaran Nana Diajar Di Indonesia Tapi Ayah Oge Program Nah Penterjemahan Sastra 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 Asia Tenggara Terutama Indonesia Dan Muantai Gitu Kenggai Sarawasna Jantung Saprotos Ketua Panitia Menyereksi Sastra Indonesia Ano Di Terjemah Gungkak Pasar Jepang Gitu Jadi Memang Kenggai Majurah Bisa Tokoh Sastra Indonesia Gitu Jadi Orang Merasa Yakin Gitu Nya Kapiri Kupa Ipros Di Pasti Saya Gitu Maksud Dana Keluar Gitu Diterjemahin Maksud Akhirnya Sastra Indonesia Di Jepang Terjemahin Hampir Seratus Buku Itu Maksud Arit Gitu Untuk Saktik Memang Seratus Buku Masur Pisan Memang Sastra Perancis Pasti Suur Pasti Jerman Inggris Pasti Suur Memang Video Indonesia Sangat Pak Itu Terus Kemarin Sejarahnya Sastra Cina Suur Sastra Korea Pasti Suur Tapi Eropa Terus Cina Korea Satu Setak Datanya Sastra Indonesia Sehor Sur Terjemahin Sur Pembacaran Di Jepang Gitu Nah Indonesia Jantung Ranking Atas Gitu 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 Memang Aja Sana Ke Kang Air Pernah Sedih Gitu Jadi Berkembang Pisan Terjemah Sastra Indonesia Terjemah Nana Gitu Sur Pisan Memang Saat Aja Kang Air Prosedi Sumping Kajupan Atau Mundur Terjemah Nana Sastra Indonesia Di Jepang Pramudia Matos Sohor Gitu Atau Mokhtar Rubis Sohor Matos Diterjemahin Gitu Tapi Kumargi Ayana Kang Air Prosedi Sur Pisan Buku Mang Ijaya Ijistira Ahmad Tuhari Umar Hayam Eka Kuri Nia Uwam Simborong Sur Pisan Buku Buku Diterjemahin Ke Pasar Jepang Gitu Nah Tapi Jelas Jelas Ayah Jelas Ke Kang Air Prosedi Gitu Terus Harita Waktu Setah Kang Ipna Milih Gitu Kang Ipna Milih Nari Ina Saya Orang Jepang Pasti Oke Gitu Pasti Oke Jadi Setuju Gitu Jadi Terjemahin Gitu Antawis Terjemahin Buku Siti Rukia Terlebih Utui Tatam Sotani Tapi Memang Sastrawan Di Bahwa Rekera Gitu Nia Masih Zaman Orde Baru Gitu Jadi Di Jepang Memang Ada Kedutaan Gitu Selur Orang Indonesia Anu Naong Gitu Nia Rupi Rupi Anu Peranannya Siga Siga Antek Siga Mata Mata Gitu Gitu Aya Gitu Jadi Itu Dalam Suasana Gitu Kang Ip Milih Nia Seimbang Rupi Rupi Karebut Sastrawan Nia Rekera Gitu Tama Adil Gitu Nia Itu Memang Ben Tunti Ideologi Naong Gitu Gitu Oke Secara Sebagai Sastrawan Kang Ipma Ini Fasar Hadir Ata Nabi Aya Rasa Sordar Daska Susama Seniman Susama Sastrawan Gitu Bukuna Tanah Bukuna Anak Tanah Air Oke Tokoh Dira Tokoh Dalam Buku T Memang Analukis Gambarnya Nia 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 Dekera Tapi Kang Ipma Memang Aya Rasa Simpatika Jari Jari Min Eta Sana Sampai Tempeng Tempah Pemahaman Gitu Gitu Jadi Eta Kucarana Gitu Anu Adil Ata Nabi Luas Wawasana Ata 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 Luas Prospek Gitu Jadi Eta Sastra Indonesia Berkembang Di Jepang Surbis Sampung Bacana Gitu Nah Terus Kang Aibma Wina Kapin Wika Jepang Dua Dua Dibu Tidunya Nyinggari Daftar Sastra Indonesia Terus Dibuat Bahasa Jepang Surbis Dibuat Dibuat Tidu Gitu Eta Aneh Oge Naha Gitu Nya Saat Dua Dibuat Tidu Surbis Terus Dibuat Bahasa Bahasa Jepang Tidu Memang Ayah Wain Tapi Surbis Nama Pas Mas Aib Aib Di Jepang Gitu Jadi Jepang Ekonomi Jepang Saya Jadi Saya Saat Aca Sosur Hubungan Ekonomi Tapi Orang Jepang Mau Diri Kudang Harto Budaya Naoge Sastra Naoge Jadi Bade Maos Orang Jepang Bade Maos Sastra Indonesia Nah Jadi Memang Masyak Masyak Jepang Butuh Kang Aib Gitu Jadi Kang Aib Gitu Lami Di Jepang 20 tahun Pasti Kang Aib Resep Gitu Nya Tersep M Kuma Hati Asa Lami Lami Di Jepang Jepang Nah Resep Masyak Jepang Butuh Kang Aib Sepaduh Tokoh Sastra Indonesia Gitu Terus Seperti Grup Abdi Memang Anu Anu Peneliti Sunda Pencinta Sunda Gitu 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 Jadi Ayana Kang Aib Rosdi Haritos Gede Besar Di Jepang Gitu Terus Katiruna Kang Aib Sarami Di Jepang Tetap Produktif Gitu Kang Aib Memang Produktif Gitu 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 Profesor Sarami 22 Tahun Di Osaka Gai Gitu Tapi Sarami Gitu Profesor Di Osaka Gai Daya Oke Tetap Produktif Gitu Terutama Encyclopedia Sunda Gitu Kandal Gitu 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 Dibantus Ke Jepang Foundation Gitu 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 tenang atau resep itu pasti ayah-ayah hasilnya gitu jadi sebuah sastrona sekarang ini di Jepang anak-anak itu bisa rasai Cina itu terus diturjumain ke bahasa Jepang ke penandasan gitu nah jadi jadi sebuah sastra Aib memang sastra-sastra Indonesia sudah terjumain karena sebuah sastra Aib gitu nah jadi 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 itu yang produktif terus kita jadi sebuah sastra masa Jepang masa masa Jepang 22 tahun Aib di Jepang itu cocok antara Aib sama Jepang kebutuhan Jepang Jepang butuh Aib gitu gitu nah Aib memang saya di Osaka itu Bumina 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 bahula gitu ya Bumina tempat jaya di kantos Bumina sudah tanggal awi juga Bumina di pasar minggu gitu Aib memang menarik pisang gitu daerah kita itu suur anu naong pangkalana agama Buddha atau api pangkalana agama Sinto agama Buddha atau agama Sinto te kaya kitab suci siga arukorang atau api inggil buku inggil Bumina Sarawasan yang berlaku 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 di daerah tempatnya Aib daerahnya seperti itu jadi di daerah memang daun taun gitu tapi suasanya Jepang pisang gitu sejujurnya tempatnya di Osaka tidur di Tengkajaya. Osaka gaya-gaya juga sampai di Minoo dan Tengkajaya juga ada tubuh di Osaka gaya-gaya. Universitas Osaka gaya-gaya mempunyai tempat penginapanan di rumah susun. Tapi di rumah susun, di rumah susun, di Jepang pisang, modern Jepang, di Bahula. Terus, suasana, Osaka tidur, dantang, kerayatan, suasana kerayatan, gitu-gitu. Ya, jadi, kita, kita, mengatakan pesahurnya, resep wakame sobat, wakame sobat, sobat, anggol rumput laut, itu, rasanya, rasanya, rasanya ipis, rasanya, udon, sobat di Osaka tidur, rasanya, degentan, 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 tapi, tidak mengatakan, itu, sahurnya tidur. Ya, jadi, mengatakan, Osaka tidur juga, seuruh peneliti-peneliti Jepang, kantor, menginap di, um, bumi, di Pasar Minggu, gitu. Terus, kita, 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 awaits ini, eks utang, gini makan, bebat, saltur, gigitan, merahuloth, tentu, keadaan inginan, jadi, kita, kita, masuk, sebarang, jurni, kita, next, Pak Matsuno, Pak Moriyama, Pak Morimura dan orang-orang Mbak Rami kerja di Osaka Gaidai Harada-san, dan Yamaguchi-san Mbak Rami kerja di pasar minggu Jadi masih berpikir Rancangan Pak Aib Di Pantos ke Pak Aib Mbak Rami kerja di sini Terima kasih 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 keselastraan dari Jepang melalui praktik terjemahannya seperti itu, dan ini juga nanti akan menjadi bahan perbincangan dan dalam setiap diskusi selanjutnya di pemaparan ketiga saya persilahkan dokter undang Ahmad Darsha untuk menyampaikan paparannya, tadi dari Prop Ganjar sedikit menyinggung tentang bangsa karta berangkali di sesi ini bisa dihubungkan ke dalam paparan keberundang, emang gak? dihatu danan, Pak Undang Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atur Nuhun Pak Pangerse Pak Ase Yusuf Udayat Salaku Paman Paman Yucatu Oke, teh hilap Salam hormat Kak Sepul-Sepul Sadayana Ya, khususnya Kak Prof Ganjar Kak Prof Misuko Kak Pak Teddy Jujuyaya Teh Titi Teh Eti Kum Sadayana Teddy Sepakan Satu-Satu Hormatin Simpuring Apuntan Upamididia Simpuring Mbak Desumangem Tumali sarang Pak Ayip Panginten Tos Gemet pisahanku Profesor Ganjar Tapi Panginten Cenderung Simpuring Haya ngadugi Kuntelan Tumali sarang Kaitanana Sarang Simpuring Margi Anjena Kalembet Anu Nengipu Ngabina Simpuring Dwi kak Nengkirtiwari Aisababarahal Anupiasa Kapintonten Menawi Yedina Powerpoint Simpuring Didie Baris Nengkirtiwari Judul Panginten Kamelang Na Pangersa Bapak Doktor Ayip Prosidi Kanak Naskah Naskah Lohlar Sumak Dima Etanu Karaus Kusimpuring Soksana Secara Fisik Simpuring Arang langka Pan Tapi Pami Tepang Anjena Mohon Tos Nganggap Kusimpuring Budak Sorangan Atau Simpuring Ode Tos Asa Asa Sebabarahal Panginten Anu Priyo Kusimpuring Didudikin Dinomeran We Yema Etang Etang Nah Kusimpuring Kaninengen Kak Pangersa Almarhum Ngawitan Kenal Nguping Atana Pimawas Jenengan Nana Pangersa Pak Ibet Akhir Tahun 70-an Mangsa Singpuring Masih Sakol Aldi SLPA Nelika Guru Basa Sunnah Nerang Ken Salah Sawya Sunnah Karya-karya Sajak Ayipros Sidi Nelika Saritama Masih Hawar-hawar Gitu Salah Nelika Ngawitan Maosan Karya-karyana Di tengah tahun 80-an Nelika Singpuring Lebet Kaumpan Fakultas Sasara Jurusan Srasuna Haritate Di antawis Nawae Karsep Singpuring Ngawitan Maos Nyata Beder Layak Terbitan Genep Opat Di Rompok Janteng Gimat Singpuring Muka Dua Dur Panjak Salah Jangan Sjastraan Sunda Dewasa Ini Kalibat Oge Denk Denk Pokoknya Esai Esai Anu Jantawis Na Etan Utami Sarang Sakuman Tadi Disaur Ken Pro Planjar Paya Ditemu Nyuna Atan Api Nga Guar Hal Tumali Sarang Sunda Tahun 24 An Yuna Parantos Medalkan Buku Anu Judul Kapan Tah Belastaraan Indonesia Lahir Sarang Kantos Ngadulkan Polemi Kritik-kritik Karena Karya Sasar Sunah Seperti M.A. Salmon Adi Wijaya Arita Simkuring Kantos Pak Gening Pengalaman M.A. Salmon Dikritik Sarang Adi Wijaya Adi Wijaya Padahal Terang Iye Namp Wira Secara Teoritis Sekadaran Barsa Manau Iye Ata Nana Onda Eta Ma Iye Ais Simkuring Ma Os Kandaga Kesastraan Sunda Karyanya Mas Salmon Di Dipengker Aya Nami Nami Sastrawan Ketinggalna Aipayat Disebat Gitu Pak Maklum Abdita Sekun Nyalira Nah Salajeng Poin Anu Salajeng Tahun 1884 Kenal Tepang Busti Bingapisar Ngobrol Di Rohangan Sundanologi Gedung Merdeka Mari Waktu Sarita Ayah Proyek Sundanologi Di Cepang Almarhum Doktor Di Eka Jati Waktu Sarita Sop Ngiring Bawang Tantos Paling Senior Senior Manus Harum Bing Biasanya Mah Ya Witen Jumaat Ngobrol Wih Jumahan Sekar Tenang Tadi Antawisna Anjina Payip Sur Pisan Mabarin Pandangan Pandangan K K Oke Tidak Simkuring K Guru Simkuring Anu Anu Nau Nenalkan K Pak Ayip Nenalkan Simkuring Nenalkan Nenalkan Dewikin Simkuring Di Percantan K Pak Ayip Di Samad Seperu Setadi Dan Memang Sesah Almarhum Bapak Doktor Nasabdi Rahmat Kalintang Nah Nenalkan Nenalkan Tahun 85 Simkuring Dilebetkan Tim Bapak Doktor Seles Dan Rasul Gita Doktor Ayat Rohedi Sarang Tid Wartini Nenalkan Nenggarap Ngawitan Motret Transitrasi Nasah Nasah Lontar Sunda Kuno Di Kabupaten Sipuri Baru Sarang Utun Nasional Iya Salah Rasul Nenalkan Di Pengkarnate Nenalkan Tadi Kampelang Pak Ayip Tidak Waktu Sarita Pak Aca Kumbar Anjina Nujum Mayunan Wang Sakerta Bapak Pemih Pak Aca Ken Aca Masinah Meresan Wang Sakerta Itu Jangan Pertama Nah Salah Jangan Antawis Tahun 80 Genep Sel Kandar Mamedah Anu Khusnas Nah Iya Sewakadharma Sipuri Sipuri Sipur Mawas Keen Lajang Di Ilo Di Tahun 80 Genep Tadi Kantor Manglek Jalan Nodaya Sarang Pasal Dan Nasun Tadu Ika Wang Kantos Pak Ayip Ngalongok Gitu Hiji Wang Gitu Gening Can Sarare Kerna On Jangan Gitu Emot Gitu Ae Senag Gening Aya Akang Gitu Nges Senag Orang Ma Nye 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 Salah Jeng Nata Tahun 87 Lontar Kau Pan Pan Nyes Jat Tini Skala Rense Mumpas Ale Parantos Ngan Tundur Iyogai Janten Titi Mangsa Kahirupan Simkuri Nyata Waragad Tina Kawih Pan Simkuri Nyes Nikah Nyes Iyogai Nyes Putra Nyes Saras Nyes Kupaya Tentu Hidupan Hidupan Tentu Hidupan Kupaya Diteti Gedung Merdeka Pemargi apa yang saya laporan ke jalan Kalimantan saya orang-orang ayat jantan ditelepon ulah balik begitu jantan jantan sekali-sekali fokusnya di Almarubadi jantan dipikanya aku ayatnya dong apa itu artos dibagikan bagi tilu bagian ayat bapak-bapak mana nyajung bejana undang rekawin bapak sahur saja ya itu lontar tapi tetap selanjutnya tahun 1985 nah keamanatan ku almarhum ke sana kudubisa aksara buddha sarang kudubisa mereskan bagian perahmen cerita perahyangan nuk tak toso benar kita hari tateh masih jumeneng teras diobrolkan kapa edi bayunin pak ayi nyangas jen sana gitu kan sana dah iyo maragat nak nges nah kek sana akan ikhtiar nya aja nak ya milarian dana tiasan kebudayaan nusantara seratus lima pul ribu waktu sarita ageng di kareng sena nah transiterasi sarang pengantar tak sabit bergumagen takut bergumagen kembali artos nateh ya simpuring tadi mungkin di peparin pada wang sul kalemur mau di kelebaran emot jenten etapa etapa panginten prahmen carita parahiyangan jenten tetep itu pak ayip itu musake salah jeng nah nalika tahun 1888 diajak ngobrol sumali hancang darapan tilunas kalontar sunat kuno etapa seri ajana kisah putra rama dan rawana alias pantun ramayana sarang kisah bujang namanik anu cankabu jeng ngerengse jenten ngeku nurdayan kumargi kabu jeng antun ke nurdayan ngobrol jeneng nangka die jeneng di gedung merdeka biasa wijumahan karuan pak edi kio 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 oh nyak panginten salah jeng nak tahun 2000 simpuring jenten peneliti kamu di international institute for aseans tadi kalayan di prok edi nalika jenten deka nyata kamu ngebantosan profesor tiu ngerengseken hancar kurnur dayen anu bukunah sri or sunanis kum pengalaman simpuring nincak ke luar negeri teh selera semua di pengkarnate sakuman kum profesor misuko jenten linga luar biasa di belanda itu diwikin kio waragad di nwo waragad sesah jenten kumargi kolaborasi tadi saya pengenjar sama ayyip serang tiu itu caket pisah jenten henging bersenaget dana di nwo dianggung waragad dan etak simpuring yang guna sasi di malih di kan inca inggris london mariku teo tejung cek silahkan cek lagi bacaan urdan tentang bunyeng manik salah jeng nah ini tahun 2000 tiu duik ke 24 simpuring sarang jadi rengseng ngarap peropak opak 20 opak 22 opak 20 opak 22 opak 22 opak 22 genep 2 tilu genep tilu genep kalayan dana ti nah sakumano tadi disawurkan profesor misuka jenten di toyota foundation dipengkerna alpukah panggadil pak ayy si horeng pak edin sahur antek gitu susah hoyong katoyota foundation antek gitu yukamayeng nah itu simpuring yukisan tahun 2000 opat namanya koropak opat 2 tilu terbit di citak di citak judulnya dharma jati nah pak edi waktu sarita terus di jepang lajang tahun 2000 genep koropak opat 20 opat 2 hiji opat 22 terbit cetak judulnya gambaran kosmologi sunnah silsilah prabul silwangi mantra ajicakra mantra dharma pamuli kalabat dina koropak kaya ajaran islam orang jati raga sabukuk malih upamita lepat sama waragan nanti umpat salah selosna pak rektor almarhum pak himendra nah 2007 nah di dia nalika di buah batu si goring nuju ngobrol sampai ini ngobrol nggarapan di naskah ya pak ini cumping hanya kagungan gagasan saya ngayakan kursus maca naskah antar sunda kuno waktu sari batu sok cina ngomong nak cina cina kaya lah uwa uas as nah gitu di nama di ketik nama ya abie simpuring terus ngadugikan dina mutan telan nam adiri simpuring gitu anu ngari ring ngari gitu namun nyangem bapak cita bisa kunawan ayinan narbit naskah oke nganggo foto lontarna etage etang upamit ama anu rajin matang tina terbitan etage gitu kan tenang ya tiasa dicek deh maksadeh kareng mbak edi supados anu minat tiasa ngecek deh kena lontar gitu kita panggintan kursus ngayakan kursus macam naskah te buka sekali dua kali mah gitu tadi dia panggintan ang dadan sutisna anu duika ayena panggintan pamungkas tinggal paling ditanya anakku pangerse almarhum ayib paling dipercantan nyata generasi mungkin dipercantan kuk prop ayib itu simpuring terang simpuring karena orang langka ngobrol tapi dahate secara itu nyambung teras mungkak pun tenang mungkat FTT kakmari tetiasa ngalayan pokok bingung gitu rupina etata kan anu pamungkas nah iya tadi tahun 2018 siknang teangan warta percantian karawang dumasar anak karya pangeran wang sakerta iya didugikan malih nalik menang ayib simpuring kumardi waktu sari tapaca nunjung ngehanceng naskah wang sakerta di musim jawa barat simpuring malih terakhir tahun itu simpuring di warang meresia naskah wang sakerta iya naskah iya gak diberesan gak dipeptungkan namanya simpuring kantos kenging dua iya transiterasi atah na mung sok di bumi pacar tentang wang sakerta atekun na tegadu mesintik anu ayat curkan gitu itu buatan itali gitu simpuring tegadu jantan sok ngerti tamali kantos pasale kadinya maka rin ketikan itu naunan iya atos beres cinta dikeun cinta cinta kak kak kaca sana dibaca lelah kubapak gitu pagi arifasale hoyong enggak enggak ekspos pacar ya lelah launan gitu hati-hati etah jantan simpuring oke tumali sarang nah iya iya pengintan hutang simpuring kapan ngerasa almarhum bayib marikie jenak teh titik nyak sahurana titik jenak hayang masih ken melamun wang sakerta tes jenak itu bener tanap intek gitu nah kumaha percandian di karawang ayak bapak kye uninat apa gitu ing tiraning taruman nadi han hana cinandi ak wehruanya hana genggiri itu jatan hartos dinaskah bangsa kenal sebab yang ing tiraning taruman nadi yang di pinggiran sungai taruma citarung ayah komplek percandian lobak jumlah nah malah ayah segede gunung tah etak itu didugikan kayak itu simpuring di simpuring anum mas saya mung boleh di karyana data di simpuring di cek dinan numana marge seur ya arsif-arsif dina pahil simpuring Ganyar, Kuprob Misuno Terus disampaikan Paling gemet karyanya Kuprob Ganyar Leres Payit Dinanaskah Eta anukacatat Kusimpuri Malah Kye Nyeryosken Aca Lulusnya jadi sarjana Diberi duit Ngerjana ngajar Ketika saya kasih sarjana Ketika saya sarjana Ketika saya sarjana Bapaknya sebenarnya Bisa lulus Bapaknya ngajar SMA Malah Ateng Itu diantawis Ngerangung Nah itu Rupinama Disimpuri Kalayan Mungkas Satur Kapi hatur Ngerang anjena Palingge Saur bujangga Manikmah Monyorang Bicarek Dei Ngerang anjena teh Ngerang anjena teh Ngerang anjena Ngerang anjena Car Jangan manik Baris 147 165 Bila topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hatur Nuhon Ka Doktor Undang Nomorantos Mamparin Pedarana Karas Ngeres Pisan Pangalaman Pahundang Salam Iye Interaksi Saran Ayiprosidi Bikin Memerakuin Orang Biref Kaheman Ayiprosidi Katawis Pisan Kalbet Dina Dunia Pernaskahan Mungka Sesi Paparan Diaturanan Doktor Dedy Muntadin Kau Ngedugi Materi Materi Mungka Hatur Saya Nuhon Ya Saya Anup Parantos Diaturan Simpuring Simpuring Badai Ngadugi Kenteh Bagian Anu Alit Dina Kiprah Pahai Prosidi Anu Sakumaha Disaur Kentadiku Kangganjar Minangka Anjina Kontribusina Karena Peradaban Di Sunda Indonesia Tanapi Di Dunia Oke Kupra Mizuno Sarang Pak Undang Simpuring Pengintan Hiji Pintu Kecil Untuk Masuk Pada Pemahaman Terhadap Sosok Atau Pemikiran Pai Prosidi Hatur Nuhon Simpuring Biasa Sasang Pak Asep Oke Didia Seur Tokoh Tokoh Olah Wargi Antang Tos Samisami Micinta Kak Pak Aib Lajing Oke Micintakan Akarya Karyana Karyana Kumargi Karya Pak Aib Itu Sangat Banyak Baik Seperti Diceritakan Tadi Prof. Ganja Maka Pintu Itu Pintu Kritik Sastra Jadi Saya Masuk Dari Pintu Itu Karena Di Dalam Sastra Sunda Menurut Pengamatan Saya Pak Aib Masuk Lewat Pintu Ini Jadi Beliau Tidak Langsung Menulis Karya Sastra Di Dalam Bahasa Sunda Tetapi Masuk Lewat Kritik Jadi Tahun 50-an Ketika Beliau Masih Usia Belasan Tahun Setelah Sangat Dikenal Di Dalam Sastra Indonesia Dia Masuk Sastra Sunda Melalui Kritik Ini Dan Beliau Melemukan Banyak Sekali Hal-hal Yang Menurut Pengamatannya Pada Saat Itu Tidak Ajik Di Dalam Sastra Sunda Misalnya Beliau Melihat Begitunya Penerbitan Karya Sastra Sunda Yang Populer Bisa Sama Saja Diterimanya Dengan Yang Karya Sastra Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Kalau Kita Mengamati Kritik Beliau Di Tahun 50-an Maka Dia Sangat Telat Menemukan Semacam Kontradiksi Kontradiksi Di Dalam Sastra Sunda Misalnya Antara Ajen Dan Uang Nilai Dan Bentuk Itu Sangat Kentara Pada Tahun 50-an Misalnya Masyarakat Sunda Yang Sangat Mengagumkan Danding Misalnya Bukan Bangu Membentuk Tetapi Ayah Prosidi Pada Saat Itu Bercerita Tentang Nilai 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 Yang Penting Kemudian Asli Dan Klise Itu Bisa Muncul Kata-kata Seperti Itu Cangcaya Dan Percaya Saya Kira Cangcaya Itu Bagian Dari Modernitas Cara Berpikir Kripis Kemudian Kesadaran Ketidaksadaran Kritis Narima Motekar Ahliwaris Nyiar Kemudian Berlawanan Dengan Dihwapan Rancage Kemudian Ada Kata Yang Dimunculkan Beliau Untuk Mengkritik Para seniornya Adalah Mandaghongisme Misalnya Kemudian Ada Usaha Dan Perbawa Ini Di antaranya Kata-kata Yang Muncul Pada Saat Itu Kemudian Kalau Saya Lihat Perhatikan Untuk Selanjutnya Di Slide Selanjutnya Nah Ketika Saya Menulis Penelitian Tentang Beliau Nah Pintu Kritik Inilah Yang Menjadi Pintu Masuk Saya Juga Untuk Memahami Gagasan Pai Prosedi Terutama Di Sasa Sunda Sebelumnya Nah Kata-kata Kuncinya Yang Di Dalam Kritik Tahun 50-annya Adalah Misalnya Adalah Kata Kesadaran Selalu Konsisten Ada Kemudian Mandiri Kemudian Kata Modern Kemudian Kata Yang Kemudian Dijadikan Judul Buku Oleh Ateb Kurnia Dan Penerbit Layung Itu Adalah Renaissance Jadi Itu Yang Selalu Muncul Di Dalam Tulisan Tulisan Pai Prosedi Nah Kalau Menurut Saya Berdasarkan Pembacaan Terhadap Kata Karya-karya Yang Kemudian Juga Ditulisnya Nah Kata-kata Ini Kemudian Konsisten Digunakan Sampai Saya Mengikuti Tulisan Beliau Yang Dibacakan Di Penyerahan Hadiah Ransagi Yang Terakhir Jadi Ada Semacam Konsistensi Ada Dia Terus Menerus Memperjuangkan Apa Yang Menjadi Pikirannya Menjadi Keyakinannya Terus Nah Nah Mungkin Untuk Di Tahun Lima puluhan Beliau Ada Semacam Mungkin Untuk Sastra Sunda Memperbaharui Gagasan Pemikiran Kehidupan Sastra Sunda Dari Yang Ada Pada Saat Itu Untuk Kemudian Maju Ke Era Berikutnya Jadi Kesusastraan Itu Bagi Pak I Prosidi Bukan Lapangan Untuk Sekedar Ngabojek Keherian Bercanda Atau Untuk Pelipur Lara Bukan Juga Untuk Pasang Merk Tetapi Bagi Beliau Kusastraan Itu Adalah Lapangan Yang Serius Sangat Serius Dan Oleh karena Itu Membutuhkan Studi Yang Sungguh Sungguh Sastra Bukan Untuk Sasambian Sambilan Dan Sastra Yang Seperti Itu Sudah Harus Ditinggalkan Saya Kira Momentum Tahun 50-an Dengan Kehadiran Pak I Prosidi Adalah Awal Dari Kusastraan Modern Selanjutnya Berikutnya Tetapi Tentu Saja Pak I Prosidi Tidak Hanya Menulis Menuangkan Gagasan Tetapi Juga Antara Kata Dan Perbuatannya Itu Seimbang Apa Yang Dikatakan Seperti Yang Ditulis Oleh HW Apa Yang Dituliskan Dia Menjadi Perbuatannya Perbuatannya Menjadi Dituliskannya Untuk Mendukung Gagasan Gagasannya Dia Membangun Atau Membuat Penerbitan Kemudian Menerbitkan Media Cetak Majalah Sunda Misalnya Kemudian Menerbitkan Buku-buku Terutama Kritik Sastra Pada awalnya Kemudian Kita Tahu Selanjutnya Dalam Memberikan Hadiah Dan Seterusnya Nah Jadi Apa Yang Gagasnya Kemudian Menjadi Laku Menjadi Lakuan Bagi Beliau Ini Saya kira Yang kemudian Gagasannya Semakin Kuat Juga Kemudian Apa Yang Dikerjakannya Kuat Karena Berdasarkan Pada Gagasan Gagasan Yang Sudah Diolah Demikian Sedemikian Rupa Selanjutnya Nah Saya kira Pai Prosidi Sudah Menempuh Jalan Yang Panjang Tetapi Jalan Panjang Itu Konsisten Menurut Saya Apa Yang Digagasnya Pada Tahun 50-an Masih Dilakukannya Bahkan Meluas Yang Tahun 50-an Misalnya Sastranya Adalah Sastra Sunda Yang Diperjuangkan Sampai Akhir Hayatnya Adalah Sastra Daerah Tetapi Perjalanan Paib Tentu saja Bukan Perjalanan Yang Lempah Yang Penuh Juga Rintangan Misalnya Perjuangannya Terhadap Sastra Sunda Sastra Daerah Bahasa Sunda Bahasa Daerah Sampai Sekarang Adalah Perjuangan Yang Masih Harus Diperjuangkan Dan jalan itu Sentuh saja Bukan jalan yang Populer Saya Tutup Pembicaraan Saya dengan Pengalaman Saya Dengan Seorang Sastrawan Besar Indonesia Yang Saya Perhatikan Sastrawan Itu Menulis Tentang Sastra Daerahnya Dan Kemudian Diilhami oleh Kebudayaan Daerahnya Kemudian Dia sangat Terkenal Di dalam Sastra Indonesia Satu ketika Saya Tanya Bapak Membuat Penelitian Serius Terhadap Sastra Daerah Kemudian Bapak Menulis Dan banyak Sekali Disitu Inspirasi Bahasa Daerah Bagaimana Tanggapan Bapak Terhadap Sastra Daerah Jawaban Tokoh itu Adalah Sastra Daerah Sudah Menjadi Masa Lalu Dan Sekarang Kita Mengembangkan Sastra Indonesia Saya Kira Ini Sangat Berbeda Dengan Pak Ayy Pak Ayy Mencintai Sastra Daerah Juga Sastra Indonesia Dan Mengembangkan Keduanya Saya Kira Saya Tutup Pembicaraan Ini Sampai Disini Semoga Pak Ayy Diterima Disisinya Kemudian Karya-karyanya Tetap Menjadi Bacaan Malah Menjadi Populer Di Halayak Sastra Sunda Maupun Sastra Indonesia Kemudian Juga Tentu saja Seperti apa Yang Dikatakan Pak Ganjar Kita Harus Merawat Dan Mengembangkan Apa Yang Sudah Dilakukan Beliau Sekian Pak Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Atur Nuhon Dr. Teddy Mohtadin Sedikit Menyingkung Tadi Peran Pak Undang Bahwa Kang Dadan Adalah Salah Satu Yang Dicintai Oleh Pak Iprosidi Nanging Melalui Kenanya Yang Dihimpun Dalam Buku Hidup Tanpa Izasah Ada Tulisan Yang Sangat Menarik Bahwa Beliau Pun Sangat Kagum Atas Tulisan Yang Dibuat Oleh Kang Teddy Kekagumannya Karena Tulisan-tulisan Kang Teddy Itu Menurut Beliau Adalah Sangat Tajam Dan Dia Sangat Mengapresiasi Dengan Demikian Wajar Ketika Di Momen Satu Tahun Yang Liau Memberikan Penghargaan Khusus Kepada Dokter Teddy Ajang Sastra Rancar Seperti Itu Nah Ini Juga Entah Apa Namanya Saya Akan Memperkenalkan Dari Tadi Tayangan Hanya Sekilat Ini Tulisan Kang Teddy Untuk Sementara Sayangnya Panitia Belum Bisa Memberi Belum Bisa Memberi Kepada Seluruh Peserta Mudah-mudahan Di Kedepannya Nah Untuk Yang Masih Penasaran Ingin Membaca Tulisan Kang Teddy Dengan Judul Renaissance Sunda Mudah-mudahan Segera Bisa Didapatkan Di Toko-toko Terdekat Promosi Jantana Memang Buku Penting Bisa Diaus Alhamdulillah Sesi Pemaparan Dari Empat Narasumber Berlangsung Untuk Selanjutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Kurang Lebih Kita Memiliki Waktu Sepuluh Menit Kedepan Untuk Menampung Beberapa Pertanyaan Atau Sedikit Pandangan Saja Boleh Dari Apa Yang Telah Diurahikan Dari Keempat Tarasumber Sedikit Mengingatkan Tadi Pak Ganjar Berbicara Tentang Bagaimana Ayib Ditempatkan Dalam Perspektif Sunda Indonesia Saja Bahkan Bahkan Kemudian Pro Mizuno Menemukan Ayib Yang Berkontribusi Terhadap Kesasaran Jepang Melipatik Penerjemahannya Kemudian Juga Pengalaman Pengalaman Hubungan Dekat Dokter Undang Yang Netabene Akan Memperluas Pandangan Kita Tentang Ayib Prosidi Yang Ternyata Mencintai Hasanah Manuskrip Sunda Dan Yang Terakhir Reina Islan Sunda Yang Diulas Oleh Dokter Teddy Moktadin Ini Menjadi Bahan Pembicaraan Kita Pada Kesempatan Sesi Tanya Jawab Baiklah Untuk Ini Saya Buka Tiga Pertanyaan Dulu Untuk Mempertimbangkan Waktu Tiga Pertanyaan Atau Beberapa Pandangan Dipersilahkan Mangga Kam Opik Di Koordinir Silahkan Ada Yang Bisa Bertutur Langsung Atau Melalui Chat Nanti Akan Diperiksa Oleh Kam Mangga Diatur Anu Baden Aros Tiasa Diaktifkan Audio Yop Mangga Baringan Tosan Patawasan Atna Pika Mandang Saya Rupina Upami Orang Sami Sami Nga Bandungan Pedaran Di Ibut Titik Pertitik Mangga Diaturanan Masih Manco Di Iweb Baga Baga Ayah Hal Rupina Nuk Kedah Ngang Sada Ya Bade Patalisa Rengger Tes Arti pesan-pesan sana sekarang Pak Yusuf mohon-mohon nyaran-satacana panggil tiap webinar diyugun apun-punggung bapak, upami bapak kelepatan, sampai lavan itu utamana terus upami ayah itu sudah diteraskan peninggalan bapaknya warisan bapak terakhir hijiran caget kedua perpustakaan terakhir tersebut terakhir terakhir hadiah terakhir biaya persasih donasi terakhir 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 mengenakan wangsekerta memang abdi seharian bapak wangsekerta memang murid buhari pasti satu juta wangsekerta saya abdi saya satu wangsekerta wangsekerta tiasa jadi sumber memang diulik alina tapi kontennya digali serang diinterpretasikan itu dipercantan buhari itu paling penting itu terakhir 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 dipercantan 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 pasti tidak memastikan bahwa secara ilmiah ini insya Allah orang Indonesia yang berjalan dipercantan 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 negara agar kertagama dipercantan jadi tidak dipercantan dipercantan mesi sejarah orang dipercantan dengan Sunda wungkul dipercantan bersantara itu mungkin Pak Gintan itu secara paling penting itu sudah dipokuskan di workshop di hari ini saya sudah dikenalkan masyarakat di dalam seriusan itu diterbitkan itu diterbitkan ke Qiblat itu secara populer itu masyarakat langsung menggampil memahami Pak Gintan 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 Tantas dan pencatatan panitia lembaga Saneskanten Pak Gintan Pak Gintan terkawis keberlangsungan dan caget perpustakaan saran proyek-proyek dan ayah pakwat kaitnya saran uang sakarta mohon dilajinkan oh mohon kan kan maritnya komiti telepata yang mau ngusul ke jalan prosidinya oh mohon mohon sampai di namina di tinggal sejarah beli pakai patulop talinas sejarah itu penting pisang sejarah wilayah itu tapi Pak Gintan kan catatan jalan ayah dongeng biasanya sejarah itu kami ayah sejarah ayah pakaitan sejarah paling 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 di daerah saya kompleks jalan Garut jalan Cianyur jalan segala macam jantan ulah rukamari diramekin jalan banteng jantan jalan siayi haji Ahmad dahlan padahal adanya nami sasatawan bungkus tepayus oke tinggal nama ya makanan saya nanti saya saya nanti 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 jalan tapi kalau lagi kami nengali sejarah nanya seperti ini bukan sejarah jalan pasti dikali misalnya pasti kamu pasir tangkal kalikina misalnya sepertus gitu jadi ayah sejarah nanti adanya Assalamualaikum 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 tadi ayah suantan Pak Undang Mohon Ayah mas sejarah mesef angk orang tuh meng lazio saya bro 1 2 teman ayah lengkap Bangsakerdak, Pak Tarosan, nah Belana itu apalun, Arita kan masih POC, itu, dan itu pemerintahan India Belana, dan mana mungkin Belana masih fokus karena tidak, dan Cirebor pusir daya, pusir, iya, Ayetanji, dan itu pemerintahan Belana, gitu, Belana sudah cari, iya, masih luka, jadi, anu K2, itu mali sarang kertas, itu sanes kertas Cina, kertas Arab, impor di Timur Tengah, sanes kertas Cina, kertas Cina, iya, serat-serat, sutra, iya, 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 di Cirebon, anu ikalan kertas di Timur Tengah, iya, mari waktu sarita, lontar, terus kageser, buku kertas, anu nyerat kitab-kitab, Quran, gitu, nah, terus, abis, terus, referensi, nah, eh, eta 2, terus, anu peryogi di, di, emutan, gitu, eto, analoginya kan biasa, peminosa, kacampak ke Belana, wah, itu, non, gitu, nah, anu, kak, anu salah jeng, na, referensi, na, daftar pusat kata, anu bingung, membingungkan, nah, cina, wah, lengkep, kan inti, na, karya naskah wangsa kerta, dapar pusaka dipayun, eta mengikuti naskah-naskah lontar, bat, ya, senghiang siksa, nyebat, sewa kadarma, jati niskala, gitu, sewa kadarma, nyebat, jati niskala, nah, itu, jenetan rujukan, nana dipayun, tradisi, nusantara, naon, oge, nukat, nukat, nukat opat, ye, bet, muncul, ayah, naskah pangeran wangsa kertas, anusantara, diantai, wisnakan, ayah, pusaka ibumi, ibumi, nusantara, pusaka raja, raja, ibumi, nusantara, para ratone, jawa, dupa, negara kerta bumi, khusus, tumali, sarang, islam, gie, biasanya naskah lontar, terjadi, di nusantara, di majapahit, di suna, masa cetak ulang, pami ayah nama, penyalinan itu antar, antar, bis 250 kaunan, jadi, biasanya jenetan saksi, contoh, hampir sadaya naskah lontar, anu, jaduhi ka urang, agara kerta apusama, para raton, pasti apa, 15 genet belas, naspon gitu deh, nasa nasa suna, nah, ini ada abad 18-nya, toh suwaktos, nah, nyarali, nasa, pustaka-pustaka di, kerajaan-kerajaan nusantara, mung, geopolitik, toh kacau, gitu, maksatnya, di timur tengah, ya, toh suur, itu, kumarik itu, majapahit, amruk, ayo kegelisahan, pustaka-pustaka majapahit, kaburencai, untung diamankin di Bali, sarang lombok, tak pemikiran, eh, tak mungkin mengislami para kaum intelektual nusantara, ya, jirebon, gaduh gagasan, diantawis, nah, ya, naskah-naskah, etas ada, ya, sumber, nah, kiasa dirujuk, pemikir cari tapareangan, sakeng bumi jawa kuluan, gitu, bukan sakala dijelaskan, kalabat reme, ya, itu diantawis, nah, nuperiogi, diundingakan, jadon, di sudut pandang biologi, ya, abdi, jadon, geopolitik, mangaruhan, gitu, dimana sistem kerajaan mulai tergeser ke dalam sistem sultanan, dan, padina pusat aktivitas politik, nah, di, dalam, jadon, kak, pinggir, gitu, nungka dua, model rujukan, itu masih, jadon, kapta pustaka dipayun, gitu, mereka melanjutkan itu, itu, penggir, undur 5 menit. Enggak di aturanan. Didi ayat Tehwina. Ayat Tehwina, Tehreti, Kang Wahyu, Kang Dadan, Serang Inohong, Nusra Nisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angga. Tehwina, Angga. Abdima, Langkung, Angga. Menyimak, Menyimak dengan mempelajari cara menganalisis begitu dalam. Bahasa Indonesia campur di dalam kemuliaan. Jadi memang melihat tokoh Pak Aipu itu sastrawan yang lengkap. Makaan dalam tulisan menyimak situasi yang ada disampaikan dalam bahasa Sunda dan Tertur. dalam pola dan berlaku kesundaan memang membekas. Jadi saya ingin sekali waktu saya kecil, saya itu, bahasa Sunda saya tercampur gini karena tiga tahun di Jembang, sudah ke Jakarta sampai SMA. Hanya di rumah menggunakan bahasa Sunda, lebihnya bahasa Indonesia dan Tertawi. Kalau di SMA mah rancangan itu bahasa Jawa, gitu, dan kita tegaduh kelompok si Kabayan yang suka mencoba terus berbahasa Sunda. Alhamdulillah, saya kuliah di Timpat, di Bandung, dengan Lises, dan kan kita keluar di bahasa Sunda. Tulisan-tulisan beliau itu juga ada yang sifatnya ketika ada kagian ini, saya berupaya untuk bisa isi jumlah, walaupun ada dua kegiatan yang sama-sama. Memang menghubungkan kisah apresiasi terhadap liat ini. kedepannya ada tokoh-tokoh sastrawan baru dan yang lain-lain muncul lagi ini menghubungkan dunia sastra Indonesia. Dunia malah di dalam asli. Kisah dianggung Pak Narendara Yesada Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Atur Nuhun Saya Bina Pak Didilkan acara dan waktu saya Selanjutnya tadi saya di PFT Isnendes Upi Ibu Doktor Isnendes Semangat Lihat beranak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hatursalam Kanggo Sadayana Ketaminan para Pangjejer Anu Parantos Maparin Elmuna Sarang Kamandang Ngenaan Pak Aib Tadi Abis Sedih Pisan Nguping Kang Teddy Suantana Duma Reda Presentasi Anjana Pasti Sadayana Kurang Sunda Maparin Pernama Kenal Anu Tidak Karya Sarang Jasa Anjana Ngerawat Malimba Ngerawat Ngerawat Terharu Gitu Karena Segala Rupi Ketak Sarang Karitas yang keringnya mbakde mawaskin sajak anu didamal tanggal 27 Januari 2020 waktu anjena milangkala anu kedalapan puluh dua tahun dihoyong didugikan kusimkuring teh margi ayah hal dasar anu anu jarang kakore kunus anesnya etak rasa kebangsaan anjena anu kalintang kiatna iya sajaknya mata remaken the soul of sunda nganyam jatining anu wangi badeka mana badeka hijiwawangkon nunumuhken kembang kabangsaan dimana ayana dimana mana ayana numinuhan sajarahku perjuangan jeng gedur allahu akbar badeka saha badeka hiji tangtungan sunda nutohaga jati dirina rohraka kayakinanana rohraka kayakinanana disaha aya na disaha saha aya na nurumasa hirup jeng islam na ngamalkan iman jeng ihsana badeka badeka mahalakuna nyangawilu jengken ketakna bari manyesep sengitna sugankat turut katuturken kejauhna tuladan inya saha 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 mudina atina kacangking roh sunda indonesia tur nujiwana bebas mardika jatiwangi 27 januari 2020 haturnuhun kang aseb sami sami haturnuhun tereti luar biasa pamungkas nu kantenan bakal nilbisan karena mana orang sewang-sewangan alhamdulillah panceng 11.05 ketang acara kedah ditutup mudah-mudahan dari sekian banyak kekurangan pandangan dan partisipasi para peserta akan membuat budaya sunda khususnya kesehatan sunda manjung dan mudah-mudahan webinar ini tidak berhenti di momen ini insyaallah ada kelanjutannya Pak Tedi dan panik dia pasti mengkomodir saran-saran dari para peserta ada catatan juga yang mungkin oleh lembaga tadi sudah akan pada akhirnya harus diokomodir mengenai AIPRO SIDI terima kasih terima kasih atas partisipasi hadirin semoga topik yang diangkat pada webinar ini semakin meningkatkan kecintaan kita dan kebanggaan kita terhadap sosok tokoh penting AIPRO SIDI dan karya-karyanya tak lupa menjelang hari kemerdekaan Indonesia saya juga mewakili panitia mengucapkan di regahayu Republik Indonesia jaya terus Indonesia hatunuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam wabarakatuh 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 kawalan bangga Mbak orang usaha Pak Mizuno Pak Mizuno Pak Aset tidak dipoto bersama Pak Aset Mohon saya Mohon saya Prof Atwin Prof Atwin Pak Aset Rahmat atau Pak Motret Pak Rahmat Mananya Pak Rahmat Terima kasih Lancar Salam Nek Prof Atwin Lancar Ternuhun CETI Daman Sekarang luar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih